Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau masyarakat ini mau rukun maka yang datang adalah kenikmatan, barokah, kesehatan, rizki yang melimpah tapi yang seneng congkrah orang gelem rukun yang datang adalah bencana, musibah dan malapetaka kita jangan mudah diomba ngambing, kondisi bangsa seperti ini soalnya penyakiti kumat kelemahan bangsa Indonesia itu satu, mudah diadu domba terlalu gampang diprovokasi dijajah londong, nanti telung, atau seketahun dijajah sampai 350 tahun, kenapa? ya karena penyakit bangsa ini mulai dulu sampai sekarang terlalu mudah diadu domba bangsa kita itu modelnya seperti daun kering, ngertos, daun kering orang rakyat itu modelnya kayak godong garing godong garing itu godong yang orang telus godong garing ini gampang dikumpul ke coś yang long, ngumpul, ngurlalu ditanyi, mudah dikumpulkan tapi susah disatukan nanti di tali ini set ya malah remeh ini dikumpulnya gampang ya, ada pengajian kumpul, kumpul ini jadi umatan wahidah, jadi si jinik padahal kita sudah punya semboyan bineka tunggal bineka tunggal bineka tunggal woi berbeda-beda tapi tetap bineka tunggal makanya nkri harga mati apapun yang merongrong apapun yang ingin menghancurkan wajib kita pertahankan sampai titik darah penghabisan oke yang nkri ini itu negara kesatuan republik apa maknanya ini negara kiai republik indonesia indonesia ini seayam tentermi ketumbuhan kiai itu walaupun kiai itu sedatera ini kurang diperhatikan apa apa tanpa peran kiai itu akhlaknya bangsa itu yang dandani semua tidak kiai guru, kiai, kiai aku serius makanya kiai itu makanya kiai itu kiai itu pun gampang terprovokasi sekali lagi bangsa kita itu akhir-akhir gampang dikumpulnya tapi ditaleni ditaleni remek namanya gondong garing dikumpulnya gampang yang ini kumpul mesti kemersek yang ini kumpul majelis pengajian kumpul yang kemersek loh bupati ini bahwa bupati ini bunga raya ringa gampang raya kiai ini jadi tinggal ür these ini pun ngaji saya ngerasa kiai ini saya kemersek kiai ini kiai ini że asli sikri saya mwm br kalau ada di sini orang kacet-kacet di dalam TV TV di dalam TV-TV yang ada di dalam TV dari dalam TV itu bisa terima tukang shooting kemarsek dan namanya gantung ke dalam ini tidak dikumpul atau di ditalian itu gantung kemarsek nanti gantung ke dalam ini waktu gampang kobong, menggodongnya garing, gampang masyarakat kita itu mudah disulut, amarah, ada masalah sidi, ada konflik sidi, aku juga ngamuk sampai kelompok-kelompok islam sendiri yang akhir-akhir ini mohon maaf banget, sudah meninggalkan warisan luhur salafus salih, dimana islam menyebar ke indonesia ini dengan damai tanpa konflik, tanpa kekerasan tapi akhir-akhir ini mulai dinudai oleh kelompok-kelompok yang saya bilang itu kelompok sumbu pendek ngerti sumbu pendek menafsirkan dalil itu terlalu cingkrang gak mau diteliti secara jauh, ditafsirkan secara detail enggak, pokoknya letter looking ini langsung, makanya kalau ada apa-apa ada masalah, namanya sumbu pendek gampang meledak menedik-edik, bermenuhui ibu, terutama ibu-ibu waktunya lebih longgar agar bibirmu, lidahmu menjadi indah berkah penuh pahala, daripada digunakan untuk menyelatu bojomu memperbanyak dosamu, memperberat hisapmu, bu pakai fikir, pakai istighfar, pakai baca koran, pakai bersolawat indah berkah penuh pahala dan kalau digunakan ngerawus dan menyelatu bojomu itu bibirmu, lidahmu sama dengan duri-duri yang tajam itu bisa menusuk-nusuk hati dan perasaan suamimu yang sudah bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu itu ini kata kunci yang tidak mempraktek ini mesti tentrem sabar, narimu, senajan yang bantar sabar, narimu, senajan enggak, coba bisa ini coba dipraktek ini bagi sangat menikmati ini tentrem murid pun pokok harus sabar, narimu, senajan tapi ibu-ibu sabar, narimu, senajan duitnya bapak pas-pasan ayo tanya ibu-ibu sabar, narimu, senajan penghasilannya bapak belanjani sidi, belanjani okeh ini pun rimu istri yang baik itu tahu penghasilan suami berapa jadi enggak menuntut belanja lebih dari batas kemampuan suaminya sebulan penghasilannya memang seyuta kalian jauh belonjol jadi nganti di atas 1 juta kalau itu nabuk kalau ini nangtonggo penghasilannya beda-beda manuk ini kalau podo-manuk endoknya ya beda-beda kok yang manuk gagak endoknya gede yang manuk empret ya cili karena jeningan kita ngertos endoknya bojomu gede kok cili penghasilannya itu loh kalau sabar, narimu, senajan ibu-ibu kutu sabar, narimu, senajan leh belanjani bapaknya ibu-ibu kutu sabar, narimu, senajan tenaganya bapaknya kutu sabar, narimu, senajan masak aneh ibu pas-pasan bumbunya kurang ngejonesu-nesu pak nyapok bumbunya kurang leh membelanjani di masak sayur kasih ngejonesu-nesu ini kok asin banget ngejonesu barang ini kok malah ngamuk orang itu orang yang ngejonesu tak peres keleku barang bapak sabar, narimu, senajan pelayanannya ibu bapak sabar, narimu, senajan leh belanjani ibu cem banter bapak kutu sabar, narimu, senajan servisnya ibu bapak-bapak kutu sabar, narimu, senajan rupanya ibu bapak sabar, narimu, senajan yang paling nikmat ini pas-pasan milo kan jika nabi lalu gak keumati pun muka rizki pun kapaban cukupan dan cukupan ini dalam bahasa lain ya pas-pasan kondisi kecil pas-pasan pas pengen bangun rumah ada duit pas pengen tukum mobil ada duit nikmat tau gak? bilang gak kurang ngejonesu pak ngapun bukan berarti islam anti dunia pun salah islam ini kumboten ngajarkan kepada umatnya yang mikir ke akhirat baik ayo tanya otok gendonya barang ning gonyo ini kumboten tujuan ini kumeng sarana kangen gayoh kebahagiaan akhirat kumboten terus yang mikir ke mengkonsentrasi urusan akhirat mawon nganting lalek urusan donyo ngantin acaraan islam islam gak anti dunia kita semua sempatnya seneng kemudian cintin sempatnya menarik duit tapi diang yang dikakak duit ya seneng kita yang dikakak duit ya seneng yang dikakak yang dikakak yang dikakak duit ya seneng orang kiai yang dikakak duit ya apa mau dikagas ini ini yang dikakak kamu dulu saya pilih dari saya seneng ya bro itu hanya di geragas-geragas walak yang senang itu, semua orang senang orang yang tebak-tebak, ini orang yang berjalan, kecil-kecil, kecil-kecil kecil-kecil ini orang yang mengerti ke arah itu tidak bisa di sini kecil-kecil yang larang aku seduluran ini kamu berkara dua itu, ya penting ini tidak pilih Pak Bupati, ini penjeningan yang di sini Pak Bupati terus pilihan kepala desa itu yang dipilih, yang dipilih, yang dipilih pilihan Bupati yang dipilih, yang dipilih, yang dipilih pilih ini orang-orang yang dipilih, ini kok telah pilih Pak Bupati aku berpilih dari Bupati, ini penjeningan yang sabar Pak Bupati, Pak Bupati aku juga mengatakan, kalau telah ini alhamdulillah saya pun renas kalau aku menyalakan, saya akan mengharap milih, ya apa? saya akan mengatakan, saya akan mengatakan, saya akan mengatakan artinya kerjasama, sinkron, ada sinergi antara ulama dengan umarok itu penting, kalau kesejahteraan harus ada sinergi, makanya kalau saya sering matur kapan di satu kabupati ada yang dipilih, nganti melarat, turipe, nganti orang-orang yang dipilih Bupati ini ada yang dipilih, yang ada Bupati, camat, ada korupsi, yang dipilih Bupati ini, kalau tidak bisa menutupi itu, ini kalau dihomongi dengan tenang-tenang, ini aku serius jadi kalau ada kaya Ustadz dalam satu kabupaten, nganti melarat orang-orang yang dipilih Bupati tapi ada Bupati, camat, 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 dan korupsi, yang dipilih kaya ini apa kalau tidak bisa mengatakan itu, harus ada sinkronisasi, kalau ada panggungan itu itu ada yang dipilih cara ini aturannya itu juga jelas ini kalau ada yang dipilih, itu Ustadz baik misalnya ketemu itu, Ustadz kalau Bupati Bupati, Bupati kalau Ustadz, Ustadz nyangani Bupati orang ini udah mudah-mudahan ini ini itu ini, ini Bupati nyangani Ustadz, itu wajib hukumnya jadi yang mengatakan, mesti pakai kepilih malam mesti kepilih malam yang saya dhukur pangkatnya ini yang mengatakan, sakit-sakit mutun datus RT biasanya mengatakan Islam enggak, anti dunia enggak enggak, enggak, jangan salah eh, jangan kulaturi ya, kulaturi woi zaman kan jenis Nabi Sien itu itu wonglanang saya itu ada wonglanang ada wonglanang ini emang-emang masjid itu mulai-mulai sangking masjid itu masjid mawan menentang ke sangkipun yang ikat tahu hiritan, yasin anak, tahlilan, nantifan, sholawatan, jahada semuanya, wai orang mikirkan dia nyobabar, puasan ibadahnya yang kalupapih banget oleh sholat masya Allah takbiratul ihramim amuuuuuuun buakib berpenti oleh motivasi orang binaen neshi walis daya はい walaupun bangun ngadekipun doyok surat, nampal di waos rampung fatihah itu maksudnya yasin beryasin wakiah berwakiah al-kahfi, beral-kahfi tambah ar-rohman, berrohman tambah tabarok setiap ditambahi juz ammah mulai ammah yata sa'alun, tekan pulau tu brafinas minal jinnati wanal kurang doa ente apalah nih, hadis-hadis diunak proklamasi kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksa madan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya jakarta 17 agustus 1945 atas nama bangsa indonesia sudah nyata uwez tau, rugoi pitongbuluh walu menit berapa sih, subhanahu al-rahmdi, subhanahu al-rahmdi, subhanahu al-rahmdi, subhanahu al-rahmdi berapa orang doa ya, sumyati, sumyati, sumyati sulastri, sulastri, sulastri sunar seh, sunar seh, sunar seh pokoknya orang yang seseh lelah, tungok keh lelah sujud nganti badu'e benjud lelah dikir nganti lambin jedir ahli wiridan, wiridan yang menganggok tasbeh tasbeh mah, kalau mau memuang cilik-cilik itu kayu gawet diwi, kelopo direntengi gelodak-gelodak lah ngitung poso sabendino, sodako nyahnya zakat orang mufakat lungo haji sabentahun, hebat berangkat umroh seminggu penglimo ngomai Mekah apa ngomong orang mungkin ngom mungkin ngomai Mekah wapi ibadah luar biasa dia gak sama sekali gak ngurusin dunia sampai masyarakat sekitar orang-orang di sekitar waktu itu pada mengarani kalau dia itu ahli surga mengatakan nih ngomong mengira aku, ya ngira kok ya mengarani dia ahli surga terus berita itu sampai kepada rasulullah rasulullah komen gak podo kalau komenmu yang facebook komentari loh komentar komennya saya ini komentar disingkat jadi komen komennya rasulullah gimana sampean kok ngaraniin mumpi ahli surga dong gaya kan si nabi ini aku mikir ke akhirat maun tapi nanti ngurusin dunia aku ngajir begini rontok telat setunggal aku merantos pak bupati nomor kali pak bupati ngerantos jawa ibu terdah nampaknya pak bupati rawo batu diurwaw mosa pak bupati sambutan barengi jawa kalau yang mau tersipun makalak-makannya sudah dipenuhi mungkin jeniskan germeng tapi orang-orang tekot orang-orang nyapot orang-orang ini kaya ini dan jenisnya yang tekot orang-orang nanti ini nanti pokoknya panas aku ngerti langsung dirasani ngerti kok ngerti loh ngaku loh ini waktu hikmahku itu ngerantos rawoipun bapak bupati belum maksud aku ngajirin pak bupati sambutan kari lambutan saya ngerti kok ngerantos yang bau reksa rumien makanya aku dipenuhi jenisnya sampai aku mati nah pak bupati ngerang rawo aku gak ngerang juga lho pak bupati piang ngerantos kudanya terang wali wipupati wali murid maksudnya maksudnya rawoipun ngerantos kudanya regala kok ngerti yang di ahli keluarga lho pak bupati ngurusin dinyo babar bisa mengakhirat mau kandina pilih matur gak makan piyat jadi di pari ini tiang jadi di pari ini makan jadi di pari ini makan tawakal orang yang mau bekerja keras untuk menafkai diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya tapi tetap mau beribadah ke masjid itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuma ibadah ke masjid saja tapi gak mau ngurusin dinyo gak mau kerja gak mau nyambut gawit tapi rasulullah juga tidak memandang baik kalau ada orang yang hanya ngurusin duit 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 dinyo 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 aku bisa menjawab ini masak berkara kerja kok terus tinggal sholat sholatnya sering ditinggal ini kadang gelap sholatnya digabung-gabung niatnya aneh lucu bukanlah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan dunia demi mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat karena nguber-nguber dinyo akan tetap yang terbaik dari kalian itu adalah yang berhasil meraih dua-duanya dinyo kecekel akhiratnya kecanda dunianya dapat akhiratnya dapat fit dunya hasanah wafil akhirati Allah Masih Allah Muhammad Ibu Bapak Saudaraku sama sekali hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan ya mesti berlayar kalau kebun salah hidup di dunia ini seperti orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan orang berlayar itu butuh air butuh air untuk minum untuk masak tapi secukupnya sebagai bekal menempuh pelayaran itu untuk mencapai pantai tujuan jangan mentang-mentang butuh air kemudian peraunya dipenuhi dengan air pengennya butuh banyu terus peraunya dikebih banyu pasti dia gak akan pernah sampai ke pantai harapan karena yang terjadi peraunya tenggelam kerem bahasa inggrisnya the gelelep sama orang hidup di dunia ini butuh harta butuh duit sebagai bekal untuk menempuh perjalanan panjang menuju akhirat yang kekal abadi selamanya menuju syurga yang penuh dengan kenikmatan tapi ya secukupnya sekedarnya jangan mentang-mentang butuh harta butuh duit lantas uripemen duit-duit-duit-duit harta-harta-harta dan harta pasti dia gak akan pernah sampai ke syurga yang penuh dengan kenikmatan karena uripe kelelep karena uripe tersesat dalam kemewaan harta salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh